hai hai assalamualaikum kembali lagi di channel aku Yuliana Chandra nah bagi teman-teman yang baru gabung atau baru lihat channel aku jangan lupa ya di klik tombol subscribe nya dan nyalain juga notifikasinya yang bentuk lonceng itu ya agar bunda dan teman-teman semua dapat notifikasi saat aku upload video baru dan bagi teman-teman dan bunda-bunda yang mau yang mau kenal deket boleh juga ya langsung dipolo IG nya aku di bawah di kolom description box nah seperti video di awal tadi aku belanja mingguan lagi karena minggu hari Sabtu kemarin aku baru aja belanja mingguan dan sekarang udah seminggu aku belanja ikan ikan nila ikan laut dan ayam tadi semuanya udah aku bersihkan sekarang aku mau bersihkan sayurnya dan ini sayur-sayur yang aku beli tadi bayam kangkung dan aku beli cabai cabainya seperempat karena cabai yang minggu kemarin masih ada jadi aku beli tambahan lagi karena kan aku aku bakal belanja mingguan lagi sabtu depan yaitu setelah lebaran berarti kan apa harus stok ya soalnya kalau lebaran tuh kan banyak yang libur ya nggak tahu berapa hari liburnya jadi Hai ini aku beli tempe 5000 dapet tiga dan tahu juga juga belikan dari tadi satu onnya itu 10.000 yang udah dikupas yang udah dibelah yang belum dibelah itu 9000 turun ya soalnya minggu kemarin kan aku beli tuh 12.000 sekarang jadi 10 yang naik itu ayam ikan kalau sayuran masih stabil ya dan ini aku dapet daun jeruk gratis daun ubi gratis eh daun jeruk jeruk nipis gratis dan ubi gratis sama cabe kecil gratis minta sama wawak ya sama keluarga disini dan ini aku nggak ke video-in pas aku bersih-bersih sayurannya dan bersih-bersih ikannya takut nanti buat videonya kelamaan kepanjangan soalnya aku mau lanjut unboxing paketan yang aku beli dari sopi dan ini dia sayuran yang udah aku bersihkan dan aku tinggal susun lagi ke kulkas cabainya besar-besar ya karena di belakang rumah wawak itu udah kayak ibu aku sendiri sih banyak tumbuhannya cabe jeruk nipis daun ubi apa nangkah daun sop pokoknya banyak deh terus aku dikasih itu cabe itulah biasanya aku ngambil juga itu daun ubi cabe jeruk nipis soalnya disini jeruk nipis satu buah aja seribu bun nah ini udah aku susun di kulkas setok seminggu aman ya maafkan suara aku ya yang lagi serak-serak apa BC soalnya lagi agak pila itu aku udah sisa sedikit nugget dan mari kita lanjut buka paketan kita unboxing dulu ya aku pakai aku belanja apa aja jadi mari kita unboxing apa isinya aku kasih telah menonton jadi isinya tuh aku beli dispenser untuk sabun cuci piring harus dibeli gantungan apa yang namanya gantungan hoop pokoknya powerful hoop ini tiga ini berapa ya lupa pokoknya nanti harganya aku contoh di description boxnya toko-toko shopee nya juga terus ada ini ini tuh untuk bersihin kayak tempat-tempat yang susah dijangkau kayak di jendela susah dijangkau ya atau tempat-tempat yang sempit terus ini oh ini gantungan untuk di kamar mandi untuk handuk, baju gitu ya harus apa lagi ya ini apa ya ini tuh dulu kita lihat tempat apa ya sabut sabut atau atau untuk untuk di apa ya di pesta keluci piring gitu sih melihat aja sih nanti kita buat untuk dimana ya aku buatin dota dimana buatin videonya untuk letaknya dimana dan ini ini tuh kalau gak salah untuk lengketin kayak kabel kabel-kabel apa namanya bukan kabel sih apa sih kita lajarin nanti sih aku tunjukin untuk untuk apa apa sih namanya untuk itulah ya lupa kalau udah kayak gini apa namanya apalagi ya ini oh ini jepitan untuk sapu untuk pel biar sepet tempatnya itu tuh gak sempit ya ditempelisi untuk tempelisi di dinding sih kalau gak salah nanti kita buat videonya juga kita kebuatin semua videonya ya aku beli ini dua tiga empat empat terus ini apa ya oh ini tuh untuk kalau kita ngecas sekarang kan suka gantung-gantung gitu kan tabelnya jadi ini tuh untuk tempat sampah kalau kita ngecas piring itu kan bekas-bekas nasi bekas-bekas kita makan gitu kan berserah ya di di masetepel buci piring jadi ini tuh untuk buang sampahnya nanti kita buat videonya oh udah dapet sponsnya guys lumayan besar ya gini ini ini sabunnya di dalam sebelumnya itu aku pakai ini teman-teman ya maaf ya pilihnya gelap soalnya sini mendung dan udah sore juga udah mau buka kayaknya ini nah sebelumnya aku pakai ini sekarang udah ada ini saatnya pensiun nanti aku pakai ini ini tuh ini tuh rencana mau beli yang baru soalnya ini bocor disini keluar airnya jadi kalau inginnya nggak bocor kalau bocor keluar airnya dia menetes kebawah jadi dibawa banjir jadi sementara tuh sementara waktu ini dulu walaupun agak sementara belum sempat aja belinya lagi pada males keluar tapi besok sementara dibeli jadi ini gunanya untuk ini ya bisa juga nah dan ini kegunaannya untuk cutik ini ya jadi ini selamatkan banyak tempat kan aku lupa dibawa belakang pintu nomor mandi buh petirnya kuat banget jadi ini kuat dibelakang kamar mandi biar nggak kelihatan kalau lagi di dalamnya tuh nggak kelihatan gitu ya lebih rapi sekian dulu video aku ya bun jangan lupa kalau bunda suka di like dan di share kalau menurut bunda video aku bermanfaat terimakasih wassalamualaikum selamat menikmati